Suasana di lokasi pondok pesantren Azikra Desa Cibadung, kecamatan Gunung Sindur pada Kamis Pagi terlihat ramai. Selain santri, sanak saudara serta kerabat yang datang melayat untuk menghantarkan pendakwa Ustadz Arifin Ilham yang dimakamkan pada siang tadi. Menurut sahabat Ustadz Arifin Ilham, almarhum sebelum wafat menyimpan sebuah wasiat agar disolatkan di rumah duka di kawasan Sentul dan dimakamkan di pondok pesantren Azikra Asuhannya. Almarhum merupakan sosok yang sangat periang dan tidak pernah mau berseteru dengan siapapun. Almarhum berpesan agar setiap makhluk harus selalu siap wafat dengan mempersiapkan kepergian mulai dari kain kafan hingga tanah pemakaman. Indah untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Apalagi mau dia muslim ataupun tidak, itu wasiat beliau itu terpakai. Kalau binatang merti aja terpakai. Apa kira-kira? Kalau bahasa Arabnya, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warij, itu pesan beliau. Ingat setiap engkau bergerak, kau dipantau sama Allah. Allah tidak jauh daripada urat leher. Ustadz Arifin Ilham wafat pada usia 49 tahun karena sakit dan sebelumnya mendapat perawatan di Pinang, Malaysia. Dari Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.